Intro Oke selamat datang di Anyus Channel, kali ini kami akan membahas anime Blacklover episode 52 Dan benar seperti info yang sudah beredar, anime Blacklover benar-benar lanjut dan tidak jadi ditamatkan di episode 51 Dan episode 52 ini anime Blacklover mendapatkan lagu pembuka dan lagu penutup baru Dimana bila teman-teman mengamati dengan sesama opening dan ending baru anime Blacklover ini Teman-teman pasti bisa mengetahui apa yang akan terjadi selanjutnya Atau setidaknya, teman-teman pasti menyadari bahwa Arch Forest Witch, sebuah arch yang menunjukkan kebangkitan Demon Form Asta Akan segera ditayangkan setelah arch pertempuran Kiten Kemudian bila kalian cermati episode ini dengan seksama Sebenarnya cerita di episode ini dibuat dengan detail yang sedikit berbeda dari versi manga Dan salah satu contohnya adalah kedatangan Klaus dan Mimosa yang mendatangi Asta saat bertemu dengan Yuno Padahal pada versi manganya ketika Asta bertemu dengan Yuno Yang mendatangi mereka bukanlah Klaus dan Mimosa, melainkan adik Finral bernama Langgris Ya walaupun hal ini sebenarnya tidak terlalu terasa karena tidak mempengaruhi cerita utama Tapi karena hal ini kita jadi belum bisa melihat serangan kombinasi yang diciptakan oleh Asta, Finral dan juga Charmy di kota Kiten Selanjutnya ke pembahasan alur cerita, dimana fokus cerita di episode ini setidaknya terbagi menjadi 5 bagian Langsung saja berikut penjelasannya Bagian pertama Di bagian ini anime breaklover dibuka dengan sedikit humor yang cukup menghibur Dimana disana kita diperlihatkan sebuah fakta baru yang menjelaskan mengapa Finral yang selalu berusaha mendekati gadis tidak pernah mendapatkan pasangan kencan Ya di adegan ini terlihat dengan jelas bahwa sebelum sang gadis menjawab pajakan Finral Mereka sudah lari terlebih dahulu karena kemunculan Kapten Yami dan Asta yang terlihat menakutkan Kemudian di bagian kedua kita diperlihatkan kehebatan dari pasukan squad Golden Dawn Yang sedang bertarung dengan para kesetera sihir dari kerajaan Diamond Dan di bagian ini 3 karakter yang paling mencolok adalah Yuno, Langris dan sang Kapten Golden Dawn William Fengens Dimana Yuno sendiri diperlihatkan sudah berkembang dengan sangat pesat Dan dengan bantuan roh sihir angin, Yuno mampu menghadang anggota X Signing General dari kerajaan Diamond dengan mudahnya Bahkan dia mampu dengan mudah menahan dan menyerang balik Laguz Di tempat yang berbeda, Langris bertemu dengan salah satu anggota Signing General bernama Yaguz Yang sedang menyiksa para kesetera sihir kerajaan Clover Dan hanya dengan satu serangan sihir spasial yang dia banggakan Langris mampu membuat Yaguz terpocok dan melarikan diri darinya Sedangkan sang Kapten William Fengens terlihat sedang mengaktifkan salah satu sihir terherbatnya Dan ditandai dengan menyebarnya akar pohon mistis ke seluruh penjuru kota Dimana seperti yang dijelaskan oleh Lotus Tujuan William menyebarkan akar pohon sihir tersebut adalah untuk menyerap kekuatan sihir para kesetera sihir kerajaan Diamond yang menyerang kota Kiten Selanjutnya bagian ketiga Di bagian ini, akhirnya sang Kapten Golden Dawn selesai mempersiapkan sihir pohon dunia Bernama Pohon Besar Mistiltane Dimana sebenarnya salah satu kesetera sihir dari Diamond bernama Lotus sudah menyadari akan hal ini Tapi sayangnya peringatan yang diberikan tidak diperdulikan dan hanya diacuhkan oleh para kesetera sihir dari Diamond Akibatnya sebagian besar kesetera sihir Diamond tertangkap oleh sihir pohon dunia ini Dan di bagian inilah kemudian Asta, Finral Charmy dan juga Yami sampai di kota Kiten Dan ketika mereka melihat pohon sihir yang sangat besar, mereka terlihat sangat terkejut Tapi berbeda dari yang lain, Kapten Yami terlihat biasa saja Mungkin karena dia sudah pernah melihat sihir ini sebelumnya Dan menyadari bahwa William pasti ada di atas pohon, Yami langsung melompat ke atas pohon untuk mendatangi William Dan memerintahkan tiga anak buahnya untuk membantu warga kota menyelamatkan diri Bagian keempat Menurut kami, bagian ini adalah bagian terepik di episode 52 ini Dimana di bagian ini, kita diperlihatkan pertarungan udara Yuno melawan salah satu signing general pemilik sihir petir Namun sebelum pertarungan itu terjadi, kita diperlihatkan sebuah perjuangan yang sangat mengharukan dan luar biasa Dari seorang Jones untuk melepaskan status Jonesnya Karena demi melepaskan status Jonesnya, dia tetap berjuang walau di tengah pertempuran kota Kiten Tapi sayangnya, usahanya kali ini belum membuahkan hasil Bahkan semua perjuangan dan perkataan yang dia katakan hanya mendapatkan jawaban terima kasih Dan ketika Finral mengeluarkan air mata, kami menyadari bahwa ini adalah hadangan paling menyedihkan bagi seorang Jones seperti Finral Bagian kelima, pertemuan Kapten Yami dan Kapten Golden Dawn Sebelum pertemuan ini terjadi, terlebih dahulu diperlihatkan Brooks datang menyerang William Dan dengan mudahnya, William mampu mengalahkan Brooks dengan satu serangan sihir Dan menyadari bahwa dia memiliki kesempatan untuk menyerang seorang kesatera sihir dari dayaman bernama Lotus Tiba-tiba menyerang William dari belakang Untung saja di waktu yang tepat, Yami berhasil menangki serangan sihir Lotus dan berhasil melukai Lotus dengan mudahnya Dan berkata dekan atau scene ini terungkap sebuah fakta baru mengenai William Dimana William yang memiliki sihir yang sangat hebat Ternyata memiliki ketahanan fisik dan kemampuan sensorik jauh di bawah Kapten Yami Setelah pertarungan tersebut, mereka berdua saling berhadapan dan Kapten Yami meminta William Untung melepaskan topeng yang dia kenakan selama ini Sedikit spoiler, di episode selanjutnya masa lalu gelam dari sang Kapten Golden Dawn akan segera terungkap Kemudian sedikit informasi, alasan mengapa kualitas anime break lavar sering naik turun Adalah karena jumlah animator yang mengerjakan seri ini tidak sebanyak animator yang mengerjakan seri lain Bahkan salah satu staff bernama Tatsuya Yoshihara harus bekerja lebih tanpa istirahat Untuk membuat animasi ending baru anime black lover Karena dia harus merangkap beberapa pekerjaan seperti Direktur, storyboarder sekaligus bekerja sebagai animator Ya kurang lebih itulah tadi sedikit pembahasan anime black lover episode 52 Semoga bermanfaat dan bagi teman-teman yang memiliki kritik saran serta pertanyaan silahkan tulis di kolom komentar Sekian dari kami dan bagi teman-teman yang ingin setiap update dengan berita anime Jangan lupa untuk klik subscribe dan klik tanda lonceng di bawahnya See you again in the next video See ya Sub indo by broth3rmax